Satu lagi kiriman Smart TV dari TCL, memang gokil ya produsen TV yang satu ini Pergerakannya tak terkendali menebar banyak line up produk di market Indonesia Karena perasaan baru 2 bulan lalu gue dikirimin TV Dan sekarang udah dikirimin lagi Smart TV TCL yang baru banget launching di Indonesia Bismillah ketemu lagi bareng gue Romy Yuk langsung aja gue mau ajak kalian buat unboxing TCL 50A 30 Saiznya 50 inci serinya A30 Nah ini masuknya ke Sabman Smart TV high end Untuk isian dalam boxnya paling pertama kita bakal nemuin kaki penyangga yang ramping Lalu ada satu set plastik isinya remote, kabel AV dan baut Jadi untuk masang kakinya yang ramping ini harus pake baut Masing-masing di kiri 2 baut, di kanan 2 baut Gue taro TVnya di atas meja kayu Positioning kaki penyangganya bagus, cukup kuat Kalau kita senggol-senggol dia gak gampang kegeser Jadi kalau misalnya nih kita punya anak kecil Terus gak sengaja kesenggol ya masih termasuk aman lah Kayak biasa TV menengah ke atas dari TCL itu dibikin dari material metal Hampir di seluruh bodinya Gue cukup mesh sama bezelnya Ya Smart TV setahun belakangan rata-rata emang udah pada tipis-tipis bezelnya Tapi yang satu ini kok ya lebih tipis dari biasanya Asli tipis banget kurang dari 1 cm Kecuali bezel yang bawah karena dipake naro logo Sekalian dikasih aksen warna terang biar ada kesan cantik gitu Kalau dari posisi kita ngahadap ke TV IOPORGE-nya itu ditempatin di area kanan TV Posisinya gampang dijangkau Opsinya lengkap ya Ada 1 USB 3, ada LAN, ada 3 HDMI, ada antena, ada AV, ada jack audio, sama optical audio Salah satu hal baik yang bakal kita rasain dari sebuah TCL 50 A30 adalah OSnya Yang udah Google TV karena jujur aja kebanyakan Smart TV yang ada di pasaran Sekarang itu masih Android TV yang versinya lebih jadul Sementara kalau Google TV itu pengalaman gue ngerasain itu lebih responsif Dan user interface-nya juga lebih bersahabat Jadi halaman utamanya udah dijajarin beragam apps yang udah diinstall Terus kalau kita scroll ke bawah isinya langsung dijembrengin beragam film dari macam-macam aplikasi streaming Jadi buat yang sering bingung mau nonton apa enak tuh Tinggal cap-cap-cap aja pilih salah satu judul film Oh iya kalau di Google TV dia seolah udah gak pake Google Play lagi Kita gak bakal nemuin icon-nya Nah kalau mau install aplikasi di home screen kita tinggal ke tab apps Terus search atau bisa lihat ada apps apa aja yang dipisahin per kategori TCL nyediain storage 16GB yang bersihnya itu sekitar 10GB Overall sih gue liatnya lebih rapi Lebih ringkas buat jelajah menu-menu OS-nya Sekarang kita liat remote-nya Gue udah sangat familiar dengan layout tombol-tombolnya Karena mirip lah kayak remote beberapa TV TCL yang udah pernah gue cobain sebelumnya Disini ada tombol dedicated untuk manggil Google Assistant Tapi sebenernya kalau lagi lupa naruh remote Kita bisa langsung ngomong aja pake voice assistant Tolong carikan lagu terhenak Selain itu juga ada tombol khusus buat Netflix, Prime Video, Ike, WeTV, sama Youtube Oh iya untuk koneksi remote-nya ini dia udah pake bluetooth bukan lagi infrared Soal kualitas gue udah sering banget bilang Kalau gue selalu bisa dibikin puas sama kualitas TV menengah ke atas dari TCL Sebelumnya gue mau sebutin dulu sertifikasi apa aja yang didukung sama TV ini Untuk visualnya itu ada HDR10+, ada Dolby Vision dan Surprising juga udah white color gamut 90% Sedangkan audionya dia udah certified Dolby Atmos Oke dari suaranya dulu kalau nonton di dalam kamar sih volume cukup 20 atau 30% aja Kalau di ruang terbuka misalnya di ruang tamu ya maksimal 50% juga udah kenceng banget Karena memang sekenceng itu suaranya Kalau soal detail dia memang cukup aja Tapi soal kenceng ini beneran kenceng Nah untuk visual atau gambarnya buat ukuran mata gue dan temen-temen di kantor yang udah biasa liat keylet atau OLED Ngeliat layar TCL 50 A30 ini sih termasuk top kualitasnya Enak banget, adem sejuk diliatnya Dia gak over bright, gak under juga Intinya kalau kalian ke toko elektronik terus liat TV high end yang harganya 10 juta ke atas Ya kurang lebih memang seperti itu Memang sebagus itu reproduksi gambar dan juga warnanya Di TV ini ada 6 preset mode picture Kalau gue pribadi kurang suka mode vivid atau sport Karena terlalu gonjreng dan temperaturnya terlalu cool Jadi kalau mau nonton film udah paling bener pake mode movie atau bisa coba smart HDR Warna kulit orang itu akurat terlihat kayak aslinya Tapi kalau filmnya udah support Dolby Vision nanti otomatis akan ada preset Dolby Vision Jadi lebih optimal lagi Dan kalau mau buat main game pakenya game mode Nah karena ini adalah TV keluaran baru Jadi dia udah support HDMI 2.1 Artinya kalau kita punya PS5 atau Xbox Series X Bisa tuh nikmatin resolusi 4K 60Hz Selama gamenya mendukung Khusus kalau dicelokin konsol next gen Kita juga bisa pake fitur game master Buat minimalisir input lag antara mencet tombol dan gerakan yang tampil di layar Sekaligus juga tentunya buat ningkatin kualitas gambarnya itu sendiri Terakhir karena TCL 50 A30 udah based on Google TV Jadi buat bapak-bapak nih yang mau beli TV ini buat di rumah Bisa tuh manfaatin kids mode Kita bisa bikin profil user buat anak-anak Ngebatesin apa aja yang bisa mereka buka Ngebatesin durasi nonton Filter rating umur sampai mini tema Biar keliatan lebih menarik buat para bocil Jadi kesimpulannya Untuk kesekian kalinya gue nyobain smart TV dari TCL Gue akan kembali merekomendasikan TV ini Karena sesimpel dia OSnya udah leading alias udah Google TV Dan gambarnya kelasan TV di atas 10 juta Kalau Kepo mau lihat atau cek harganya Linknya udah gue taruh di deskripsi Tos 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 Tos